Sniper adalah penembak G2 yang cara kerjanya senyap namun mematikan. Berikut daftar sniper terbaik di dunia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video dan info terbaru dari kami. Selamat datang di channel Info Gila. Berikut nama-nama sniper terbaik di dunia dan pencapaiannya. Simak ya videonya sampai selesai. Tatang Koswara Tatang Koswara merupakan sniper terbaik di Indonesia. Ia berhasil melumpuhkan 49 lawan dengan 50 butir peluru saat perang melawan Fratellin dalam operasi di timur-timur tahun 1977 dan 1978. Saat itu, tatang sengaja menyisakan 1 butir peluru. Bila tatang tertangkap, maka ia akan menembak dirinya sendiri dibanting jatuh ke tangan lawan. Nah guys, salah satu senjata andalan dari tatang yaitu senapan Winchester model 70 yang digunakan saat bertempur di timur-timur. Nomor 4 Rob Furlong Matan penembak Jitu militer Kanada ini memegang rekor sebagai penembak Jitu yang mampu melakukan tembakan dari jarak paling jauh yaitu sekitar 2,5 km. Rob Furlong pernah berkecimpung dalam perang di Afganistan dan operasi Anaconda pada tahun 2002. Kehebatan tembakan Furlong terbukti dalam operasi Anaconda. Keahlian menembak Furlong terlihat saat ia membidik lawan dari kejauhan 2,430 meter. Meskipun tembakan pertama dan kedua meleset, tembakan ketiga tepat di tubuh lawan. Tembakan tersebut sekaligus membunuh lawannya. Nomor 3 Chris Kyle Ia dikenal sebagai anggota Navy SEAL dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan seorang sniper. Tau kan film American Sniper? Nah, tokonya itu digambarkan sebagai seorang Chris Kyle. Dalam bukunya yang berjudul sama American Sniper, Chris Kyle menceritakan kalau ia pernah menembak dan membunuh sniper pemberontak yang sedang membidik anggota militer Amerika Serikat. Kejadian itu terjadi pada tahun 2008 di Iraq. Chris berhasil menembak dari jarak 1920 meter. Ada 4 senapan sniper yang sering digunakan oleh Chris Kyle, yaitu sniper semi-otomatis 7,62 NATO MK, kemudian 5,56 NATO MK-12 desain Marksman rifle yang sudah dimodifikasi. Kemudian ketiga, 300 Winchester Magnum Akurasi Internasional dan terakhir senapan 0,338 Lapua Magnum. Nomor 2 Vasily Zaitsev Vasily merupakan penembak J2 Uni Soviet yang pernah bertempur di pertempuran Stalingrad. Kahlian menembaknya terbukti dengan ia membunuh 242 orang termasuk 11 sniper musuh. Dan yang paling seru guys, Vasily ini memenangkan pertarungan dengan sniper asal Jerman Major Konik di Perang Dunia Kedua. Vasily adalah seorang perwikra kecil di Angkatan Laut Uni Soviet. Kemudian, Vasily ditugaskan dengan pangkat perwira senior saat dipindahkan ke tentara. Nomor 1 Dan sniper yang terbaik di dunia yaitu Simo Hayha. Simo Hayha dijuliki sebagai White Dead oleh musuhnya Uni Soviet karena ia selalu mengenakan pakaian putih. Hal ini terjadi saat Uni Soviet menyerang Finlandia pada tahun 1939. Nah, tahu nggak guys? Selama peperangan itu Simo Hayha berhasil menghabisi sampai 705 prajurit dari Uni Soviet. Hanya dalam waktu 100 hari. Ini adalah rekor pembunuhan terbesar dalam peperangan. Ada satu kemampuan Simo Hayha yang sangat langka dimiliki oleh sniper manapun hingga saat ini. Yaitu, Simo Hayha mampu menembak musuh tepat dari kejauhan walaupun tanpa dibantu preskopidik. Oke guys, demikianlah deretan sniper terbaik dunia dan kita patut bangga karena salah satu sniper Indonesia ada di daftar tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. sub indo by broth3rmax